Pemirsa pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar menjadi partai lokal pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Depan Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Senin Sore. Pemirsa pengurus Partai Aceh datang ke kantor KIP sekitar pukul 15.00 WIB, dipimpin Sekretaris DPW PA Aceh Besar Bakhtiar SD. Selain itu mereka juga membawa seluruh bacalek Partai Aceh. Proses pendaftaran tersebut diterima oleh staf administrasi KIP Aceh Besar untuk pendaftaran sendiri berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Sekretaris DPW PA Aceh Besar Bakhtiar SD mengatakan, PA mendaftarkan calegnya dengan kuota 120%. Selain itu PA juga mendaftarkan caleg perempuan di atas kuota 30%. Ada pun jumlah caleg yang didaftarkan di seluruh daerah pemilihan adalah 40 orang. Terdiri dari 26 caleg laki-laki dan 14 caleg perempuan. Bakhtiar mengatakan PA Aceh Besar merekrut banyak aktivis dan anak muda sebagai kader partai untuk membesarkan Partai Aceh. Yang pertama sekali kita berharap bahwa sistem silon ini segera diperbaiki untuk memenuhi kuota 120%. Kemudian terhadap seluruh caleg DPRK Aceh Besar dari Partai Aceh kita berharap agar dapat bekerja maksimal. Mengeluarkan semua potensi-potensi yang dimiliki untuk pemenangan Partai Aceh di 2019 yang akan datang. Sementara itu Wakil Ketua Partai Aceh Suleyman mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Aceh untuk berpolitik dengan santun dan mendekatkan diri dengan masyarakat untuk meraih suara di pemilu 2019 mendatang. Selain itu Suleyman juga memohon doa dan dukungan masyarakat Aceh Besar untuk bisa mewakilkan para caleg Partai Aceh demi perubahan Aceh Besar ke depan. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdaftar caleg DPRK dari Partai Aceh dan hari ini kita telah, segini kita peluang, mulai dari 1, 2, 3, 4, 4, kemudian juga kesertaan menurutkan sampai 30%, minima 30%, malah hari ini kita berdaftar sampai dengan 35%. Alhamdulillah setelah hari kita lengkapi semua dan mudah-mudahan nanti Partai Aceh akan mengulang suara yang sepanjang-sepanjangnya. Nah hari ini kita di DPRK Aceh Besar ada 9 musik, mudah-mudahan nanti ke depan lebih dari 2, mudah-mudahan sampai 20 musik. Selain itu Suleyman juga mengatakan bahwa Partai Aceh juga membuka ruang sebesar-besarnya kepada rakyat Aceh untuk berpartisipasi bersama partai yang berasal dari Rahim Gerakan Aceh Merdeka itu. Dalam pemilu legislatif 2019, mereka menargetkan 15 kursi DPRK.